Sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan jaringan listrik Sarolangun di persidangan tipikor pengadilan negeri Jambi ditunda sampai tanggal 28 Oktober mendatang. Penundaan ini dikarenakan saksi tak hadir secara daring di Sarolangun dan majelis hakim pun meminta untuk menghadirkan saksi langsung di ruang tipikor pengadilan negeri Jambi pada Kamis mendatang. Kamis 21 Oktober 2021, Kejaksaan Negeri Jambi melaksanakan agenda persidangan dengan menghadirkan saksi. Namun harus ditunda dikarenakan saksi tersebut tidak hadir. Oleh sebab itu, Ketua Majelis Hakim Yandri Rony menyarankan untuk mendatangkan saksi secara langsung di ruang sidang tipikor pengadilan negeri Jambi. Diketahui saksi yang akan dihadirkan sebanyak 10 orang. Dikarenakan penundaan persidangan, akibatnya putusan esepsi dari terdakwa Ishak dan Joni Carter pun ditunda sampai 28 Oktober 2021 mendatang. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Jambi melaksanakan agenda persidangan perdana terhadap lima terdakwa. Kelimanya didakwa dalam kasus tugaan korupsi pengadaan jaringan listrik Sarolangun. Dana yang berasal dari APBD Murni Kabupaten Sarolangun pada tahun anggaran 2015 senilai 9,7 miliar rupiah. Namun anggaran naik menjadi 12 miliar rupiah setelah kontrak untuk pemenang tender. Iqbal Cek TV melaporkan.